Ketika sorotan lain, saudara, penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerja Sekjen DPR. Penyidik KPK membawa tiga koper dan satu ransel setelah menggeledah. Penggeledahan diduga ini terkait dengan dugaan penyelewengan dan pengadaan rumah dinas anggota DPR RI. Penggeledahan penyidik KPK dilakukan sejak pukul 11 lasa siang hingga pukul 5.30 sore. Jadi KPK menggeledah bagian keuangan Sekjen DPR RI. Jadi informasi yang kami peroleh, betul hari ini tim penyidik KPK dalam rangka terus mengumpulkan alat bukti dalam kegiatan penyidikan dugaan korupsi, kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI, melakukan penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI di beberapa ruang kerja termasuk ruang staff. Terima kasih telah menonton!